. Amerika Serikat telah menyetujui kemungkinan penjualan 8 pesawat MV22 Blok Ceospray dan peralatan terkait ke Indonesia dengan perkiraan biaya 2 miliar dolar, lansir Defense World. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu update seputar militer. Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan atau DSCA memberikan sertifikasi yang diperlukan dalam Kongres AS tentang kemungkinan penjualan hari selasa ini. Kontraktor utama adalah Beltekstron dan Boeing Company. Juga termasuk dalam permintaan yaitu 24 AE1107C Rolls-Royce Engine, 20 ANA Aki 27 Forward Looking Infrared Radar, 20 Sistem Peringatan Rudal ANA AR-47 dan 20 Penerima Peringatan Radar ANA PR-39. Kesepakatan ini akan mencakup 20 sistem dispenser penanggulangan dengan berbagai macam fungsi. Usulan penjualan pesawat dan dukungan akan meningkatkan kapabilitas kemanusiaan dan bantuan bencana Indonesia dan mendukung operasi amfibi. Penjualan ini akan mempromosikan pembagian beban dan interoperabilitas dengan pasukan AS. Penjualan yang diusulkan ini sangat mengejutkan karena Indonesia sebelumnya tidak pernah merencanakan untuk membeli MV22 Osprey yang merupakan tiltrotor termahal di AS dan hanya dijual kepada segelintir pelanggan asing. Dengan perkiraan biaya masing-masing 250 juta dolar untuk Indonesia, Osprey yang dapat lepas landas seperti helikopter dan terbang seperti pesawat turboprop harganya lebih dari tiga kali lipat biaya helikopter serang atau pesawat pendukung. Selain itu, Osprey untuk Indonesia tidak dipersenjatai dengan rudal tetapi hanya senapan mesin yang membatasi penggunaan tempur mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!